Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansah memimpin rapat persiapan Aceh Expo pada Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 di Ruang Potensi Daerah Tantor Gubernur Aceh Selasa 26 Juni 2018. Rapat ini digelar guna berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan keterdiban pedagang kaki lima atau PKL dan berbagai hal teknis lainnya. Wagup juga mengatakan para pedagang kaki lima tetap akan diperbolehkan mencari nafkah dengan berdagang di lokasi. Namun akan ditata dengan rapi. PKA 2018 selanjutnya Wagup akan dilaksanakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana akan lebih meriah dan semarak. Hal itu karena para peserta yang hadir tidak hanya dari daerah lain di Indonesia tapi juga dari luar negeri. Untuk itu Nova juga meminta agar segala persiapan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh wanitia dan juga stakeholder terkait. Untuk memaksimalkan promosi Wagup juga mengimbau dilakukannya promosi pelaksanaan PKA sejak sekarang agar informasi PKA tersebar ke seluruh Aceh. Ekspo dijadwalkan berlangsung di lapangan Belang Padang selama 10 hari sejak 4 sampai dengan 13 Agustus 2018. Kelengkapan fasilitas di lokasi ekspo juga menjadi pembahasan dalam rapat. Wagup juga meminta di lokasi ekspo harus terjamin ketersediaan listrik, kamar mandi, ambulan, mobil pemadam, musala, dan tenaga pengamanan. PKA 2018 diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta menjadi kegiatan yang memiliki multi efek bagi perekonomian rakyat dan juga menjadi momentum bangkitnya industri-industri kreatif masyarakat. Sejumlah kegiatan yang akan mengisi PKA ke-7 ini diantaranya adalah pawai budaya, pameran kebudayaan, sejarah, kuliner, produk kreatif, dan bisnis kepariwisataan serta festival seni dan budaya serta lomba atraksi budaya. Selain itu juga akan diisi dengan seminar kebudayaan kemaritiman serta pemberian anugerah budaya untuk mengapresiasi masyarakat Aceh yang telah berkontribusi melestarikan kebudayaan Aceh. Terima kasih.